Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Leroy Black Dan seperti yang lo orang bisa baca di title Kali ini gue bakal bikin Fragrance Battle Antara Pure Avant dan Pure Mall So Gue yakin banget temen-temen pasti Lebih, gimana ya bilangnya Lebih pilih battle antara dua ini Karena these two are Bisa dibilang Paling populer dari Angelman Series, I mean flankers nya So Sedikit history, Pure Malt Keluar duluan di tahun 2009 Habis itu di tahun 2011 keluar yang namanya Pure Avant So dua wangi ini adalah Wangi yang berbeda dengan karakteristik berbeda Tapi bakal gue adu In terms of scent Performance Versatility and occasion Price pun gak bisa compare Karena memang kurang lebih segitu Dan compliment Karena itu yang pasti kalian seek for So let's start First is the scent So Seperti yang lo orang tau Pure Malt Gue pernah review ini Pure Malt adalah Wangi Buzi Sweetness I mean Buzi Fruity Sweetness With that alcohol whiskey kind of cake Dan ini adalah wangi yang super duper unik menurut gue Karena jarang banget ada wangi seperti ini So Pure Avant ini adalah wangi cerutu Honey Tobago Tembakau dan Madu Dengan sedikit cherry vibe Dan Dua-duanya ini akhirannya adalah Wangi dari Angelman So Kalau misalnya kita mau adu Tentang wangi Gue bisa bilang Wangi ini lebih unik Dan It's one of a kind Karena wangi ini bisa dibilang Kayaknya ada beberapa dupe nya Kalau gak salah Pure Avant itu ada dupe nya Sedangkan Pure Malt Gue Belum nemuin dupe nya Maybe ada Cuman Gue masih belum tau So in terms of uniqueness And scent wise Pure Avant Masih gak bisa menangin Pure Malt Karena menurut gue Pure Malt ini lebih enak Dibanding Pure Avant Dan lebih unik So Next is performance Pure Malt Bisa dibilang Lebih Perform Dibanding Pure Avant Dua-duanya ini adalah Newer batch Batch yang lebih baru So It serves The same purpose Karena mereka batch yang sama Tapi performance Lebih menang Si Pure Malt ini Dan Pure Avant ini Bisa dibilang Sedikit lebih Eerie This one Performance better Projects better Longevity nya juga Lebih bagus Projection nya lebih bagus Sand real nya juga Lebih bagus Tapi balik lagi Kalau lo misalnya Orang yang gak suka Out loud Lo lebih suka Yang Lebih punya signature Sand Sand dan performance Pasti ini Karena ini Lebih versatile Makanya sekarang Sekarang gue mau masuk Soal Location Ini lebih versatile Dibanding Pure Malt Karena ini lo bisa Pakai day and night Karena airiness nya sendiri Dan Less Loud If I can say Dia tuh lebih versatile Lo bisa pakai Kapan aja Lo mau pakai Ngator pun Gak apa-apa Dan ini bisa jadi Signature scent Sedangkan ini Adalah Parfum malam Parfum yang Lo lebih gunain Untuk Nonjolin Lebih menonjol lah ya Tapi kalau ini Gak Ini tuh Lebih Signature scent Worthy So Untuk Occasion Ini menang Karena lo bisa pakai Kapan aja Sedangkan ini Lebih buat Dating So Balik lagi ke Teman-teman Lo orang Kalau memang Misalnya Mau cuma punya Satu botol Parfum Pilih ini Tapi kalau lo Misalnya Pengen punya Parfum Buat malam Dan pergi Ngedate Ini You decide So Balik lagi ke Price Price Harganya sama Sekitar 750 Sampai 850 Kalau misalnya Harganya bukan 750 Sampai 850 Please forget Karena dua ini Banyak fake-nya Don't try That Toko-toko Lo bisa beli Di Zertinko Iora Segala macem Beli di toko Yang terpercaya So Compliment Ini pasti Yang lo orang Tunggu-tunggu Pure Malt Pure Malt Pure Malt ini Itu lebih Sweet Boozy Fruity Kind of Feel Dengan Angelman Series Angelman Original Punya DNA This Gets me More Compliment Than This one Mungkin Karena nature-nya Yang ini Lebih sedikit Airy Dan Projection-nya Gak terlalu Outlaw Mungkin Itu yang Bikin dia Compliment Factor-nya Lebih Menurun Dibanding ini Sedangkan Ini Lumayan Loud Menurut Gue Walaupun Gak Loud-loud Amat Tapi bisa Tergolong Loud Ini bisa Dapetin Lo Compliment Apalagi Kalau Misalnya Di settingan Dimana Ketika Lo Pergi Night Out Atau Pergi Clubbing Segala Macem This Will Help You Better Than This Wall Tapi Kalau Misalnya Untuk Pergi Kerja Jangan Pakai Ini It's Too Loud Dan Lo Pasti Dapet Compliment Pemakaian 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 Heban Tapi Bukan Pure Mouth Vice Verso Kalau Ini Gue Pakai Night Out Ini Lebih Banyak Compliment Tapi In Overall Kalau Misalnya Gue Total Number Of Compliment Banyakan Ini So Pure Mouth Tapi Gue Sendiri Lebih Pilih Pure Mouth Creation Yang Pernah Gue Bilang Di Videonya Pure Mouth So Kalau Misalnya Lo Tanya Kok Lebih Worth Mana Beli Pure Mouth Atau Pure Heaven Kalau Misalnya Cuma Lu punya Satu Petal Parfum Ini Tapi Kalau Lu Pengen Punya Parfum Yang Lebih Spesial Dan Lu Punya Beberapa Parfum Di Koleksi Lu Beli Ini Tapi Kalau Gue Sendiri In My Preference Gue Bakal Pilih Pure Mouth So Let Me Know What Is Your Guys Thoughts About This Two Perfume In Description Box Below Pro Contranya Antara Pure Mouth Pure Havan Please Start Discussion Below In The Comment Section I Think That's It It Sedikit Thoughts Gue Mengenai Perbedaan Eh Bukan Perbedaan Battle Antara Pure Mouth Dan Pure Heaven Buat Gue Tetap Pure Mouth So Please Drop A Comment Down Below Until Next Time Bye